Intro Mereka akan melihat bagaimana pendapat dari teman-temannya Yang pada saat onay satu produk Mereka akan melihat dimasuk produknya pada saat itu Mereka akan melihat sampai sejak Kemudian dengan apokal Padahal mereka tidak bisa berpuaskan oleh satu produk Mereka akan berkansung ke sosial Ini adalah tugas kita bagaimana penduduk bisa menyederhatkan ini Dan bisa menerangkan namanya Memberikan lain yang lebih baik lagi Dari isi urban safety juga seperti itu Bagaimana kita bisa menjadikan suatu produk Yang bisa lebih personalize Baik dari sisi satu sama dari sisi produk juga Kemudian bagaimana kita bisa memuaskan Sampai dalam akhir perjalanannya Dan mulai Kemudian kita juga berharap Bahwa sudut kita bisa lebih sempurna Dan bisa lebih kompleks Dan akhirnya akan menciptakan suatu pengalaman Tentunya dari sisi airnya Ini akan menjadi PR besar dan lebih kompleks Ini bisa terjadi ya pada saat sekarang Bagi kita bisa melihat Lalu di sekarang itu sangat kompleks Kalau di belakang mungkin komplikatif Jika kita mau pinjam Apa namanya Pinjam lantutan itu pasti ada perseratan Yang memang agak komplikatif Tetapi kita kalau dibisanya Satu konteks sekali Sekali kita sudah bisa menyiapkan suatu penerbangan Kita sudah siap ke salam Kita sudah siap Apa namanya Kita sudah siap Kru dan sebagainya Tetapi ada masalah lain yang memang Tidak bisa kita hindari Bahwa itu adalah Anak cuaca dan sebagainya Nah ini adalah satu tantangan buat kita Dimana kita tidak bisa menghasilkan kebaratan yang baik Nah disinilah kondisi kita Sebagai airnya Itu bisa dijelaskan kepada penuka Bagaimana kita menjelaskan Bahwa ini kondisi ini memang Harus bisa kita hakani Tentunya juga Dengan sentuhan di kita Dengan agar kita Perkembangan disini Nah disini di kondisi kita sudah jelas Apa yang kita tinggikan adalah 5 atas Jadi buat dekatan ya Membuat dekatan ya Membuat penumpang kita Supaya mereka tidak Merasa di Apa Disia-siakan pada saat itu Seperti hanya kemarin Kita kejadian di Airport pada saat pertama Dinyatakan butuh Semua airline Semua Suga Rogen Langsung membuka Capcase di bandara Jadi memang Sangat besar Pengaruhnya Kemudian kita Kita membuka seluruh Seluruh konteks Yang ada di Sudianya Dari pasar Untuk bisa menampung Seluruh penumpang kita Untuk melakukan risiko Kemudian juga Melakukan pilu Kemudian juga Melakukan extend Dari pada tiket Juga sampai pada kondisi Tiket kita harus diuangkan Jadi kita sudah sampai Atas itu Termasuk juga Perangkat dari seluruh Panteksenter kita Untuk menjelaskan Mengabelas semua Kondisi di lapangan Dengan ketentuan Sudah kita Beri hati Cepat Dan ini sangat Detektif sekali Bisa dibayangkan Pada saat Tidak ada teknologi Dan terjadi Irak Apa penutupan bandara Semua penumpang itu Ke airport Bisa dibayarkan Bapak ibu sekalian Dan yang saya terima Aja untuk Penumpang yang Kita punya Itu rata-rata Sekitar 4 ribu orang Ke balik Dan Untuk Wisatawan Yang saya lihat Dari BBPD juga ya Perhari kita sampai 13.500 Bisa dibayangkan Terusnya tetap di Bandara Dengan teknologi ini Dengan komunikasi Kita lakukan Semuanya bisa tersebar Sehingga TOS itu bisa Ditarik Nah Kemudian dari Penumpang sendiri Kita lihat Bagaimana mereka ingin Agar semuanya Berhasil teknologi Ya Supaya nanti bisa Dikomunikasikan Ini tentang kita ke depan Bagaimana kita Bisa menciptakan Teknikan Teknikan Kepatnya Nagar Kepatnya Katanya Teknikan 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 Kenapa? Kita berikan langsung kepada auditor ya, pada saat ini untuk diperlukan sendiri kita punya tempat diperlukan cukup banyak 20 efek asing yang berlokasi disini juga. Bagaimana juga mereka menciptakan teknologi yang lebih humanas, yang lebih bisa kekaya, bisa dibuatkan oleh sebuah penuh malam. Kemudian juga kita menciptakan satu proses digit yang menjadi humanis lagi. Kemudian juga kita harus lebih, apa namanya, melakukan strategik eksen untuk wisau, mengalahkan saik-saik kita sebagai penerbangan sepenang. Dan kalau itu memang terjadi ya, kita maksudnya sudah bisa supaya kita akan mati cepat ya. Jadi kita bisa bersaing, berarti kita akan lihat nanti kita akan semakin tolong. Ya berikutnya adalah kondisi sekarang ya, bagaimana proses daripada teknologi itu berjalan, bahwa sekarang ini sifatnya pada saat penumpang atau pasmer akan membeli seluruh produk. Dia akan setelah ada istirahat untuk pergi, dia akan melakukan satu kondisi, lakukan berdaya ya, karena produk itu bisa dibeli dan sebagainya. Tetapi ini sifatnya sekarang ini masih tidak ada konfirmasi, jadi produk itu masih sempatnya normatif dan belum bisa ada pilihan. Kemudian kalau pun ada penawaran-penawaran ya, lebih baik itu sempatnya masih satu arah ya, daripada saat mereka mau beli, mereka bisa jadi jawaban untuk pilihan apa namanya makanan, kemudian juga safe reference yang meruduk di depan, di belakang, di interior ataupun di gang, kemudian pilihan untuk lokasi berapa kirinya, dan juga untuk pilihan seperti karental, dan juga untuk kepingin surat itu bisa jawab satu, atau sehingga yang lebih bisa mereka berangkat. Kemudian untuk yang, apa namanya, perjalanan sebelum 24 jam, atau tetap waktu 8 jam, itu sifatnya masih general reminder, jadi belum ada, apa namanya, politikasi dari kita, NN, setelah para penumpang, kira-kira akan bisa diberikan lebih sebagai benefit dalam satu perjalanan. Pada saat check itu masih sifatnya normatif, ya, check-in seperti biasa, baru bagasi menerima lewat, dan sebagainya tidak ada penawaran yang lebih baik lagi pada saat itu. Ya, itu juga di media, termasuk di live, kita lihat di atas, karena Garuda sudah lebih baik lagi, ya. Kita sudah ada wifi di pesawat, ya, beberapa pesawat yang sudah dilengkapi, jadi beberapa itu sekalian sudah bisa menggunakan akses internet di dalam pesawat di beberapa web kita. Jadi, selama ini mungkin dilarang, tetapi ada beberapa pesawat yang sudah dilengkapi, dan juga bisa menggunakan wifi di atas. Dan internet kita sekarang sudah menuju ke Indonesia Hospitality. Jadi, bapak-bapak sekalian, kalau sekarang sudah naik Garuda itu, kita bisa melihat, ya, bagaimana akses untuk IT kita, apa yang tersebut kita sudah ada, apa namanya, apilan-apilan yang disiapkan sebuah daerah. Jadi, pada saat masuk, kita sudah lihat bagaimana pramogari kita sudah menyambut kita dengan salam Garuda seperti ini. Kemudian, orang-orang yang pesawat kita sudah lihat bagaimana nanti interi ini sudah dalam antur pagar-pagar itu adalah satu-satu, apa namanya, rekomen pagar, ya, menjurikan Indonesia. Kemudian, ada beberapa juga masakan, kemudiannya, yang sudah bisa kita nikmati, ya. Di, kalau secara Garuda, kita setiap hari, kita menyediakan asyikas berbali. Kemudian, kita juga ada beberapa orang yang sudah sudah menyatakan hidang, kemudian juga ada di situ minuman di Bali, dan sebagainya. Jadi, kita setelahnya sudah kepada Indonesia Hospitality. Jadi, konser pada saat ini adalah lebih kepada bagaimana kita bisa mengaktifkan penumpang, ya, dan membuat penumpang tidak bisa maik nanti. Ini konser yang sekarang berjalan. Nah, kemudian kita lihat saat berikutnya adalah bagaimana kita akan Garuda melihat pengembangan terlebih ke depan dari sisi digital experience untuk Garuda ini sendiri. Kita lihat di sana bagaimana untuk konten sendiri pada saat mempang ingin melakukan perjalanan yang sedang lebih spesifik lagi. Jadi, penumpang pada saat atas dengan website kita, dengan mobile apps kita, itu sudah banyak jualan. Termasuk di situ adalah dalam arti program. Satunya, baik di program untuk Garuda, ya, beberapa, dari mulai dari Rottenham sampai di bawah, level 20. Itu sudah bisa memberikan manfaat yang lebih baik-baik. Untuk shop, kita juga sudah memberikan pilihan banyak yang kemuliaan dan juga pembukuan. Kita mengawarkan di situ berada produk. Selain daripada penawaran untuk upgrade, kita juga menyiapkan untuk penyewa mobil dan juga hotel. Juga mengetiakan manfaat yang sebegini. Jadi, dari situ kita bisa kelihatan bagaimana kita bisa melihat atau menikmati produk kita dan sampai sekalian bisanya. Tidak perlu pada saat kita sampai di-record, kita minta satu produk yang lebih bisa. ini sudah biasa dilakukan dari situ. Ini saja yang kita kembangkan di depan. Termasuk di dalamnya adalah pada saat 24 atau 24 pagi, seluruh kemerangkatan. Kita juga di situ, di IFI kita sudah ada keterangan tentang kondisi destinasi yang kita tuju. Ada laporan, apa namanya, kekuatan yang kita mau pergi kemana, kita sudah masuk di dalam konten itu. Pada open-checking juga kita sudah disiapkan di sana, bagaimana kita harus membantu penumpang, jalankan untuk pelayanan atau berlaku. Misalnya penumpang saksi dan sebagainya, kita dibagi sudah masuk ke dalam sistem. Jadi, pada saat di-record, kita tidak sudah termasuk orang-orang yang membutuhkan kerantian khusus ya, orang kakak dan sebagainya. Kita sudah masuk ke dalam sistem itu, kita masukkan, dan itu sudah terkoneksi sampai di dalam ke-record, juga pada saat kita sampai di tempat tujuang. Jadi, tidak akan, apa maksudnya, diabaikan. Nah, kemas ke-datanya dari di-record, kita juga akan ditunjukkan bagaimana, gap-nya kita di-gate berapa, kemudian transfernya juga seperti apa, kita sebutkan di situ. Termasuk setelah report use-nya, kita punya fasilitas yang ada di-record, kita akan sampaikan di situ. Pada laporan itu juga seperti itu, kita juga sudah menyiapkan bagaimana penumpang bisa memberikan atau diberikan pilihan makanan pada saat di dalam. Jadi, pada saat di atas, kita sudah siapkan, sudah langsir, atau kapasitas ke-datu yang sudah diberikan oleh penumpang. Kemudian juga, etan-etan ini juga seperti itu, kita lihat, Bapak, Ibu mau pilih apa pada saat di atas, kita akan coba ke atas itu juga, supaya pada saat di atas, tidak ada harus pilih 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 yang lain. Kemudian juga di-gate support, kita juga punya fasilitas untuk penggulian gas-gas support pesawat, ini pun kita akan coba, dipilih pada saat di dalam, sejak di atas itu, kita sudah siapkan dalam. Pada saat postif juga demikian, jadi, kita juga punya kewajiban untuk memberikan payah kepada penumpang, tentang lainnya yang sudah diberikan. Jadi, selama ini kan penumpang sudah dapat boli pas, kemudian pada saat di datang, dapat bagasinya tersebut saya. Oke, ini kita akan coba buat lagi, kesan dari proses penumpang itu seperti apa pada saat mereka menikmati Garuda. Ya, ini adalah pertandingan dari penerapan digital experience atau digital technology yang ada di Garuda, bahwa, post itu adalah Garuda online source yang B2B kita memang sudah cukup baik, ini adalah 1 persen, ya, jadi, based on B2B kita, kita yang mampu agent, teknologi kita sudah bisa menerapkan untuk mencapai program revenue, jadi cost-review, di kolotosan, beri online sales, ya itu di atas akhir-akhiran, kemudian untuk cost, yaitu corporate online sales, yang untuk corporate, dan sebagainya, kita juga sudah sampai 2 persen. Kemudian untuk pengaik level, ini cukup banyak peningkatannya, ada yang 42 persen, untuk revenue dan penerapan, 200 persen. Untuk web sendiri, peningkatan cukup besar, di Garuda, beri dengan 10 persen, dibanding tahun lalu, untuk mobile, juga 12 persen, dan juga untuk konteks center, kita sudah agak berkurang, ya. Jadi inilah, kira-kira kesimpulan yang dapat saya sampaikan, terkait digital experience di Garuda, akhirnya bahwa kita ingin membuatkan, kembali lagi, tech dan juga head out dari Garuda, dengan tujuan, supaya penumpang, bisa lebih terlain dengan baik, dengan tidak, apa namanya, mengurangi, sehat yang dibiarkan oleh Garuda. Ini kan dari kami, terkait itu, Bapak-Ibu sekalian, semoga bermanfaat, semoga sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga berjalan. Terima kasih banyak. 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 Beri tepung tangan yang mari, yang sekali lagi untuk kedudukan, dan soal acara ini, kita masih punya satu pemakaran, yang akan menghadirkan arah sumber juga, saya ada di ruang ini. Bapak-Ibu bisa mengenai apa, dan bagaimana, dan bagaimana, dan bagaimana, tentu saja, apa yang akan saya sampaikan adalah, satu pengalaman, satu perjalanan, dan mudah-mudahan, Bapak-Ibu bisa, yang memetik sesuatu dari Laos. Jadi, memang kita tahu di Indonesia, AIDS yang pertama.